Nah ini sekarang saya akan mulai dari awal. Ini kaosnya yang saya pakai, Newstead Appeal Premium. Jadi ini yang kualitas high-end-nya. Jadi bahannya lebih tebal dan rajutan bahannya kita lihat lebih padat. Oke, sekarang saya akan mulai dari pre-treatment. Sebelum mulai, kita press dulu sebentar. Buat meratakan permukaan kaosnya. Kita lapisi kertas teflon. Press 10 detik. Jadi prosesnya simple, tidak terlalu rumit. Dan kita bisa ganti-ganti desain setiap kaos. Jadi sangat cocok untuk produksi desain banyak, tapi tidak mau stok terlalu banyak kaosnya. Nah untuk semprot pre-treatment, kita bisa pakai semprotan spray halus begini. Saya pakai pertemuan fiber FBX100. Kita semprot. Setelah itu kita ratakan pakai kuas. Saya sambal sekali lagi. Ratakan lagi, pakai kuas. Oke, setelah itu kita press. Jadi prosesnya simple. Ini kita kasih pre-treatment itu sebagai dasaran tintanya. Kalau kita lihat masih ada kristal-kristal begini, sebaiknya jangan langsung di press. Karena nanti bisa berbekas. Kita tunggu sebentar. Atau kita deketin aja. Supaya kepanggang, jadi lebih cepat keringnya. Oke, sudah enggak tahu kelihatan. Kita press. 30 detik. Stop dong. 30 detik. Nah biasanya saya suka, saya semprot sekali lagi. Karena kadang ada bagian yang kurang rata. Karena nanti kita pakai semprotan manual. Saya semprot sekali lagi. Jadi ini semprotannya bagus, halus. Tidak terlalu tebal. Setelah itu saya press sekali lagi. Jadi proses ini jauh lebih simple dibanding bikin screen sablon atau bikin film sablon. Padahal kita cuma mau bikin satu desain, cuma 2-3 kaos. Oke, lepas dulu. 30 detik. Oke, sudah siap cetak. Saya taruh sebentar sambil siapin printernya. Oke, kita pause dulu. Oke, sudah hampir selesai. Jadi kita lihat hasil gradasinya bagus, halus banget. Kesannya seolah sablonanya menyatu ke bahannya. Tidak terasa tebal. Foto-nya juga warna kulitnya bagus. Sesuai warna kulitnya. Apinya. Gradasinya bagus. Bagus. Oke. Sekian untuk video sablon kaos band satuan. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video.